Terima kasih. Perhelatan Pesta Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua tinggal 175 hari lagi. Berbagai persiapan sedang dilakukan oleh Panitia Besar PON Papua. Venue pun ditargetkan selesai 100% pada bulan Agustus. Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda pada Jumat malam secara resmi menutup Chef the Mission Meeting 2 yang digelar di Jayapura Pertemuan tiga hari ini dihadiri perwakilan dari 33 provinsi di Indonesia Kecuali Nusa Tenggara Timur yang ikut secara virtual Pada pertemuan yang sama digelar aksi amal untuk NTT yang tertimpa pencana Yunus Wonda mengatakan pihaknya menjamin keamanan atlet-atlet terbaik tanah air Selama pelaksanaan PON di Bumi Cendrawasi Karena ini satu-satunya PON pertama di Indonesia Timur khususnya di Provinsi Papua Satu mimpi besar adalah mimpi Gubernur Papua Bagaimana kami bisa membuat Papua menjadi tuan rumah Sampaikan kepada seluruh peserta bahwa masyarakat Papua siap menyambut Dalam keterbatasan, dalam kelebihan, kekurangan Kami siap Pastikan kepada seluruh atlet kita di seluruh Indonesia Jangan takut, jangan ragu untuknya Papua Papua masih dalam negara kesantaran Indonesia PON ke-20 akan berlangsung mulai 2 hingga 15 Oktober mendatang Memperlombakan 37 cabang olahraga, 56 disiplin, 681 nomor pertandingan Dan akan diikuti oleh 6.496 atlet yang tersebar di 4 kluster penyelenggara Yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke Diharapkan, dalam penyelenggaraan event 4 tahunan ini Para atlet bisa mencetak rekor baru Karena venue PON Papua sudah berstandar internasional Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra Kantor Berita Antara, Mewartakan